Intro Kembali lagi di Pagi-Pagi, Pasti Iya, jadi kamu sama istri pertamanya udah pernah ngobrol belum sebenarnya? Belum, tapi saya pernah SMS beliau sih Terus dibalas ya? Enggak, enggak sama sekali Karena saya SMS tujuannya setelah berita yang 2016 Kan sempat ini ya di-publish gara-gara aku bikin laporan Di Polder Metro Jaya Saya sempat minta maaf sama istrinya Sempat minta maaf Saya baik-baik, maksudnya saya juga enggak mau disebut merebut Apa sih? Istri orang, suami orang Suami orang dan sebagainya Keluarga kamu tanggapannya waktu kamu hamil? Sempat diusir Diusir? Iya Diusir terus? Karena kan saya anak tunggal Anak tunggal? Saya anak tunggal dan bapak waktu itu langsung sakit Terus? Ya mungkin namanya keluarga pasti kecewa kan Anak satu-satunya Kondisi seperti itu gitu Yang paling marah siapa pada saat itu? Yang paling marah Ayah sih Kamu diusir? Jadi kamu diusir tapi enggak lama Karena aku dijemput lagi sekitar empat hari Empat hari dan ada sahabat aku yang mencoba untuk bicara sama orangtuaku Oke sekarang apa yang ingin kamu katakan sama laki-laki itu? Silahkan Ini siangnya apa? Boleh tahu? Inisial lagi Inisialnya sih N N? Oke silahkan ngomong Nurohman lagi Ya bapak lu Oke silahkan Bapak lu emang keterlaluan Silahkan Mau ngomong apa? Sebenarnya kalau mengingat dianya sih udah males banget ya Maksudnya karena ini semuanya saya lakukan demi anak aja gitu Gimana? Ya buat dia maksudnya Saya juga menghormati sangat menghormati keluarga yang di sana Kenapa saya enggak pernah menuntut untuk datang ke rumahnya dia gitu Padahal saya tahu semua rumahnya kan Cuma saya masih menjaga keutuhan rumah tangga yang di sana gitu Dan saya harap sih dia bisa mengerti gitu Untuk bisa ketemu Untuk bicara baik-baik secara kekeluargaan Untuk orang tua kamu kamu mau ngomong apa? Untuk mama sama papa ya Saya minta maaf Selama ini apalagi masalah saya dari 2016 sampai sekarang 2018 2018 yang belum kelak-kelak Dan mama tetap setia menjaga cucunya Pemirsa yang dimuliakan Allah Seorang dosen masuk ke kelas dia membawa toples dan toples itu terjatuh Batu-batu besar, kerikil dan pasir berhamburan Mahasiswa membantu memasukkan Tapi aneh tidak bisa dimasukkan Keluarkan lagi Batu besar terlebih dahulu Kemudian batu kecil dan pasir Ternyata bisa Jadi harus yang penting dulu batu besar dulu Batu besar itulah keluarga Batu besar itulah anak dan istri kita Lalu batu kecil adalah pekerjaan bisnis kita Lalu pasir-pasir adalah hal-hal yang tidak penting di luar itu Jangan lupakan Bayi yang lahir ini adalah anak biologismu bertanggung jawab lah Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab Jangan jadi pengecut Apalagi mengatakan dulu harus digugurkan Jangan dicontoh apa yang dilakukan oleh Mr. X ini Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita Tentang cedolah Tapi percaya deh Walaupun dia mau tanggung jawab atau enggak Insya Allah namanya Allah tuh udah kasih rezeki ke setiap anak Itu jangan kawatir Dan kalau tuh pengusaha muda gak bertanggung jawab sama anak kamu Aku siap Yang jelas kamu datang ke sini atas keinginan sendiri Atas kesadaran penuh ya Atas keinginan kamu sendiri Iya Mudah-mudahan cepat selesai buka sebuak 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 Aamiin Anak-anak juak terima kasih banyak Sampai ketemu Joga ini ada jalan keluarnya ya Sampai ketemu besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb